kalau buat urusan numerologi kan habis ini aku punya numerologi simple aja ya kan, pakai dadu ini namanya prediksi dengan dadu pertama di dunia, enggak ada lagi coba ya habis ini ya kita coba habis ini entah bakal kita prediksi pakai dadu seperti apa keluarnya setelah dia makan tumpeng seperti ini yuk, saksikan terus ya, tapi enak ini bagi-bagi, ini semua teman-temannya ya disini ya oke, karena Kenta sama Jejen udah kenyang ken, aku punya prediksi ini metodoku satu-satunya di dunia kita ngeramal bukan ngeramal ya, lebih tepatnya prediksi prediksi pakai media the dice prediction the word first jadi nanti Kenta rolling aku coba bacain apa yang akan terjadi sekitarnya dua kali silu sebulan lah dua bulan berarti dua kali bulan naik turun lagi naik, puncak turun lagi coba Kenta tapi sebelum ini ya sebelum melihat angka-angkanya ada gak angka yang jahat karena angka yang jahat, julek yang julek angka yang julek ya, julek angka yang baik itu juga ada kalau buat angka yang baik atau yang julek itu sebenarnya gini kan orang yang teguh pendirian itu sama kayak stubborn bukan? sama kayak ignore orang yang teguh pendirian sama orang bebel itu mirip-mirip nah, jadi itu bakalan kita terjemahkan sama satu metode lagi nanti tapi yang misalnya eh, angka ini tuh mungkin dua kali lagi mati kalau misalnya aku yang angka ini tuh mati misalnya ya tapi bisa gak yang bisa yang jalan lain gitu alahin ya harus alahin kan betul itu namanya prediksi walaupun ini angkanya julek tapi bisa di alahin bisa oke oke, yuk tuh satu angka merah ini angka kedua biru semua kenpa urutin deh mulai mana dulu yang kenpa kepingin dibaca dulu oh, jadi ada tiga-tiga nya beda 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 mungkin ini ya satu sama enam itu yang kayak angka sebesar gitu kan iya angka yang pertama angka yang terakhir iya benar soalnya yang terakhir yang gede yang pertama itu biasanya ini dua dulu deh dua dulu dua dulu oke dua dulu ya kita bacain buat kenta dua itu berarti kenta dalam masa-masa ini sebenernya kenta ini sibuk banyak hal sibuk banyak hal tapi banyak sesuatu yang bikin berantakan sebenernya gimana gimana iya berantakan iya lagi berantakan ya karena kemarin ya aku sebenernya aku susah jadualin aku sendiri gitu susah jadualin sendiri ya iya karena aku itu masih ini ya masih sebagai artis masih bawa nih jadi banyak-banyak yang kuningannya mendadak juga jadi beneran bikin jadualnya susah dan kemarin aku ya aku pengen nanya yang keatmu ini kemarin aku dbd kemarin kena dbd terus kumpar sebulan ya sebulan lalu ya sebulan lalu aku senat itu udah jadualin ini aku pengen senat dari di jepan jadi udah 7 tahun 8 tahun pengen senat tapi sampai sekarang udah senat karena udah malas gitu ya kan yaudah deh aku jadualin dulu biar bisa gitu biar jadi terus aku jadualin senat ternyata ini kena dbd gitu jadi jadualnya beneran padat ya berantakan banget ya berantakan banget karena ini dbd jadi 2-3 minggu udah stop syutingnya terus buat senat aku jadualin jadi seminggu udah bikin flee tapi gara-gara dbd ininya pate gak gara-gara iya gitu itu ya ken jadi memang ini kata angkanya keluarnya 2 sebenernya kenta ini perlu pay sebenernya perlu partner untuk nge-cover itu semua ini nah bagus tuh kalau di jajan dibantu ya kenta dibantu ya kalau ini dibantu bawain barangnya bantu atur tapi emang emang gitu silahkan emang ini justru gak bisa atur aku aku yang ngatur betulnya gak ini artis yang ngatur pengen asistannya pengen asistannya yang nge-guide silahkan kan yang kedua kan aku mau baca bener-bener keren ini soalnya kenta ini kayaknya satu itu kayaknya bagus nih jadi 6 dulu jadi 6 dulu bagus banget meskipun berantakan ya meskipun kita tahu berapa ini berantakan tapi enggak tahu kenapa ini 6 ini faktor luar manusia oh tapi aku 6 manusia iya tapi tapi kenta enggak ada 6 penjaganya oh maksudnya bukan jadi bukan hanya penjaganya tapi contohnya ada orang-orang yang ngebantu banyak yang orang yang nawarin sesuatu itu ini ayah ruben bukan gitu bisa yang lingkungan aku ya orang-orang yang lingkungan aku ada artis, ada MOP semuanya gitu ya dan dan kenta ini di beberapa ya satu siklus bulan ini lah satu bulan ini satu bulan satu bulan ini udah dua kali lagi dong hahahaha usah ditempernya sisanya 29,30 gitu dong dari 2 minggu kemarin sampai 2 minggu ke depan ini banyak deal dealan bagus dan banyak rezeki cair kayak aku kayak hahahaha bener 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 gak kayak aku oh iya bener bener bisa jadi dia enggak itu bener dia sunkan aja kalau duitnya dia hahahaha iya maka aku ngomong aku dapat ini berapa juta itu gak mungkin hahahaha tapi iya itu siklusnya siklusnya satu bulan kan dua minggu dua minggu ke belakang sama dua minggu ke depan hahahaha masih banyak kan nih kenta yang mau ya gimana ya pamrat selamat anda jadi orang ya tapi ya pentingnya ya masa depannya bisa dapat juga masih lanjutin dari minggu nah berarti mau gak mau kita baca yang terakhir dong kan satu oh jadi sebenarnya ada hubungannya yang tiga-tiganya ada ya ada ini berkesinambungan ini masa lalunya kemudian ini global masa lalu ya kemudian ini yang masa-masa sekarang makanya siklusnya cuma dua minggu dua minggu kemudian ini ini masa depannya yes oke oke satu ya angka satu merah jadi gini kan kenta ini sekarang punya keinginan besar cita-cita besar cita-cita besar yang bikin kenta ini ngeyel ngeyel tau gak ngeyel ngotot masa belum belum enggak ada keinginan yang idealisme yang pengen dikeluarin kenta buat ngotot aku harus bikin ini bikin ini ini cita-citaku aku harus jadi misalkan 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 sepatu yang mahal aku pokoknya pengen itu gak mau tau aku pengen dapet itu pengen punya itu ada tapi aku tau loh ini sebenernya apa yang lagi kenta pengenin lagi usahain oh iya disebut gak apa-apa apa apa tuh ada dua hal yang kenta usahakan banget dan dia kepengen banget ini ini jangan menurut aku besar tapi cita-cita besar tapi yang orang-orang yang gak tau yang ini cita-cita besar atau gimana aku gak tau ya kalau aku ngomong nanti kenta nge kalau bener kasih tau ya jujur ya ini satu-satunya warnanya merah kan ini berarti sangat important so kita kasih tau kenta apa yang sebenernya dia usahakan yang pertama adalah usaha bisnis iya 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 yang kedua dalam jangka waktu dekat kenta pengen sebuah program yang keren banget gak tau apa sasarannya apa kenta kenta pengen sebuah program tapi bisa jadi dapat aku eh bener gak kasih tau kasih tau ya belum tau ini iya tapi iya bisa dapat program yang baru belum tau iya karena ini yang ada 2 yang kemarin juga ada udah meeting di daerah Jakarta Selatan gitu hahaha gak pernah pernah ada yang ceritain program tapi TV lain ya TV bukan MOPE yang TV social TV lah salah satu social TV aku mau bikin program baru yang ada di Dendean ya di hahaha iya terlihatan kan terlihatan ya tapi gak jadi tapi belum tau jadi dapat atau engga gitu belum aku percayanya sang-sangah gitu ya iya kalau dapet kabarin aku ya hahaha hahaha ya tapi gak tau belum tau ya karena ini mungkin ada prosesnya masih masih aman ya iya masih belum bikin projectnya iya baru brainstormingnya ngumpul-ngumpul sama timnya belum tau terlihatan gak disini iya 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 terlihatan Genta iya iya moga-moga dapet jadi itu ya ini menurut Genta sendiri nih menurut Genta ee keakurasian yang dibaca lewat dadu ini gimana seberapa akut menurut Genta jujur ya tapi dari satu sampai seratus akut nih ini kayaknya aku udah terancang gitu hahaha yang semua bisa dilihat dari bawah atas gitu iya iya enggak enggak masih banyak yang ke cover kan cuman apa namanya aku cuma masuk ke wilayah global aja nggak bakalan kita masuk ke wilayah-wilayah Kentaman di jam berapa nggak mungkin iya iyalah tapi ini pengen tahunya gini nih ini ee masa depannya masa depan ini itu harusnya aku juga usaha juga dong iya kan buat buat yang dapet status akunya gitu kan tapi gimana yang aku yang ala ku mana aja gitu ada gak yang ala buat bisa mencapai ya iya ada tapi dibalik layar aja kan keelah kan nanti kalian nonton itu bakalan surprise banget karena cita-citanya Kenta dari lama sebenernya dari almost 5 years lah 5 tahunan ada di Indonesia gini sewaktu Kenta tinggal di era selatan mungkin udah pengen gini iya 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 tapi aku aku nanya yang cita-cita kecil penasaran kan dia cita-cita kecil aku pengen punya mobil bisa nggak bisa dapat nggak aku gila-gila aku pengennya luncananya aku pengennya sepertinya eh sekitar tahun depan levelan ramadan aku mau dapat mobil sekitar sekitar segitu tapi harus menabung dulu karena Kenta nggak mau beli nggak mau beli nyicil dia maunya beli cash iya beli cash harusnya harusnya beli cash kalau gitu kan boleh di boleh di reminder di HP udah lupain ya abis itu ya omonganku February ha? February tapi jangan deh aku ya aku bisa dapat ya kalau kita nggak bisa ini nggak bisa usaha jadi aku nggak dengar jangan pikir jangan pikir oke 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 ya jangan pikir jangan nanya lagi nggak boleh catat aja udah nanti tau-tau kok ada catat lagi oh iya bener ya berarti gitu kan tapi udah aku pikir kan jangan pikir aku tetap usaha tetap semangat semuanya ya semangat tv-nya youtube-nya semuanya aku harus semangat biar dapat mobil mobil dan usaha di February hahaha tapi serius ya serius ya jujur ya kan Kenta kepikiran nggak sih itu bikinnya dan on-nya bulan Februari aku belum bisa percaya sementara ini ya karena iya ini tabungan aku itu sekarang tahu aku sendiri tahu kan aku segini nih terus ya mencana yang pendapatannya segini ya masih belum mendapatkan pendapatan tambah yang tak ada tambahnya kan yang segini-segini iya nggak mungkin karena aku mau beli mobilnya harganya segini tapi kalau mau beli mobil segini harusnya aku beli segini gitu kan iya harusnya aku udah pikir iya belum bisa gitu belum mampu iya February tungguin aku upload biar kalian inget oke jadi kalau bener aku dapat Februari aku ini ya kita ajak kelima oke oke kalau gitu gimana Ken apa namanya menurut Kenta segimana akurat kira-kira menurut Kenta iya bener iya emang ini ya yang masa lalu sama sekarang itu iya beneran iya tapi masa depannya belum tahu kan kita sama-sama belum tahu kita sama-sama belum tahu semoga bisa jadi ya ininya bisa jadi bener banget jadi ini kalau ada tiga 100% ini berarti satunya mengandung 33,3% iya kan satunya ini berarti 33% berarti aku udah bener 66% iya betul 66,6% ini kalau bener lagi kita jalan-jalan sama Kenta iya iya betul oke sekirin Jakarta tanpa teraktif maknanya oke siap oke jajen jajen mau diramal iya lah lama lah iya boleh oke harus ini gak ada lagi sejumlah cuma punya aku doang ini oh ya iya cek dah reduksi pakai ngadu gak ada lagi begini ya kok beda ya beda beda urutin aja 2,3,5 mana urut dari kecil sampai gede enggak nomor satunya yang mana lu aku dari kecil dulu oke di 2 oke semangat ini jajen ini udah udah sekitar kalau aku bilang dari sekitar 4 tahun mana dari sekitar 4 tahun si jajen ini punya sesuatu yang memang dia itu ragu ragu terus mau apa ragu mau apa ragu untungnya untungnya dia ini punya sifat yang pasrah pasrah banget sama jadi jajen ini orangnya apa ya tulus ikhlas banget sama yang kekuatan doa dan kekuatan orang tua ini dia aku salut kalau urusan itu bener-bener deket sama orang tua minta atas tu orang tua terus dan doanya dia kencang banget ya emang ini ya jajen itu orang ikhlas jadi kalau minta ya tetep ya boleh-boleh ikhlas yang bener gimana hubungannya jajen sama orang tua tetep gitu terus ya iya aku tetep bagus terus gitu terus terus sama keluarga juga sama ibu bapak juga pokoknya kadang seminggu sekali teleponan nyanyi kabar minta doanya gitu supportnya keluarga itu yang bener-bener dikeluarga itu ngedoain jajen terus loh sebenernya disana jadi aku gak tau kenapa ya aku gak tau kenapa jajen ini dalam nanti aku baca yang khusus lagi ada dalam masa-masa transisi habis ini jajen bakalan beda pilih lagi pilih lagi yang mana tu tiga tiga ya tiga waduh masa-masa sekarang tiga ini berarti jajen ini lagi gak fokus jajen ini lagi gak fokus maksudnya lagi gak fokus karena ada masalah ada masalah yang ganggu pikirannya dia sebenernya gak tau ini gak tau ini galau karena cinta atau gak tau ini galau karena belum gak fokus kerja gitu ya ya jajen gimana sih tapi tapi aku jujur ya aku jujur aku bener emang bener ya ada ada kanjilan ya ada kanjilan ya ya bener bener jujur sih aku bener masih ada ada kanjilan ya ada bener ya ya aku kaget kau bisa tau ya tapi ini semua orang semua orang punya masalah ya itu sejujur ya ini menurut aku walaupun dia itu senim terus secara yang bikin bercanda bikin lucu-lucunya terus lucu-lucu tapi yang orang lucu juga yang punya masalah tapi harus fokus gitu harus fokus masalahnya ini ini masalah ini bukan masalah-masalah sebenernya kalo masalah besar bukan masalah kecil juga bukan tapi ini kayak kepikiran terus ganggu beneran kaget dong udah saya tau ya tau dong dukun beneran ini tuh siang malam pun juga aku aku tau aku masalah tau gila aduh bener bener eee selebi bukan di siltur sebenernya hahaha sebenernya bukan di siltur sebenernya ada yang lain ada yang lain yang bikin gitu pikiran terus aku boleh kasih tau gitu emang apa gimana tuh engga ini kalo jizin boleh kasih tau nggak apa-apa tapi kalau mau kasih tau gak apa, gak usah ini masalah pribadi ya kan, jadi gak usah suruh tapi ya silahkan boleh ceritain masalah itu pribadi gak usah ya nah oke, kalau gitu mau gak mau ada di angka 5 ini bedain si Jejen sama si Kenta tadi si Kenta ada angka merahnya ya soalnya yang merah itu cuma 1 sama 4 1 sama 4 aja nah angka 5 ini berarti Jejen ini dalam 2 minggu ke belakang sama 2 minggu ke depan dia lagi bakalan lebih banyak, nih bakalan lebih banyak sibuk pokoknya 2 minggu ke belakang ini, ini kesibukan naik sampai 2 minggu ke depan ini kesibukan naik lagi nih udah dijadol? eh? udah dijadol? enggak aku, tapi ada bener gak tau aku cerita nih ya bulan kemarin itu beneran aku diem dirumah kayak sebulan gitu ya tapi saya sebulan yang kemarin dulu iya sebulan tapi dari seminggu yang lalu ya dari seminggu yang lalu ya dari seminggu yang lalu itu kayak ada ini dari ayah program tiktok bisa ikut donsu, smr juga bisa ikut gitu ya pokoknya aku ngerasain banget bulan kemarin sama bulan sekarang itu ada berubahnya gitu ini dia yang bilang dadu tapi emang itu kan bersyukur kan bersyukur banget bersyukur ya gila 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 tapi aku dari dadu ini ya aku 100% ini banget iya bener bener banget tapi ini masa depannya belum tau maksudnya sampai sekarang kan sampai sekarang aku beneran percaya gitu soalnya dari yang 2 3 terus 5 ini sekarang beneran dari minggu lalu sampai sekarang itu beneran terjadi gitu beneran beneran iya beneran beneran eh yang boleh nanya gak satu lagi boleh 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 ini yang kita aku sama JJ itu yang angkanya semuanya beda kalau misalnya semua gini satu 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 ya pokoknya yang semua sama semuanya sama itu julek atau tergantung angkanya nanti tergantung angkanya tapi biasanya kalau tau satu ini masalah sih oh ada masalah masalah ininya masalah kehidupannya dia berarti julek ooooo itu dia ini ada namanya ilmu dadu ini namanya numerologi ya numerologi setiap angka menggambarkan perilaku psikologis manusia di waktu itu makanya kenapa aku bilang ini gak bisa baca terlalu jauh tersas dan global itu tapi meskipun ini bacanya global aku bisa mengertikan dari dari energi yang udah masuk ke rohnya ini banyak baca yang seperti itu yang seperti itu yang gak banyak orang tau lah sebenernya eh ini aku mau nanya lagi ini aku masing-masing yang sekali yang lempar gitu kan misalnya aku kedua kali itu pasti angkanya beda dong itu nya gimana inget angkanya kenapa tadi berapa 1 6 sama 2 kita tes ya pasti beda dong tes kalo aku sama ini kaget banget ya gini mungkin mungkin gak bakalan sama satu sama satu iya gak mungkin gak mungkin tapi tes dulu tes dulu sama dengan kondisi psikologis yang seperti tadi oh oh beda satu enam satu enam sama dua satu sama enam sama dua 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 tiga kejauhan kan coba lagi kan lagi sekali lagi tapi gak jauh gitu aja oh yang gak jauh lagi masih jauh lagi wah sama lagi yang sama lagi yang tiga dua yang karena karena aku pernah ya kan itu pakai gini kan aku aku bilang ini bahkan sebelum dadunya keluar ya aku bilang ganjil semua ganjil semua gili ini apa namanya diulang sama-sama semua seperti itu sama aku tadi gimana ya kan coba coba pikir-pikirin sama yang tadi oh satu satu satu, satu, dua berarti lesen enam doang oh iya benar dari tadi kita lempar beberapa kali yang gak keluar cuma enamnya doang kan tapi angka dua keluar terus berarti yang paling dibutuhkan kenta sih sebenernya orang yang bisa ngepay pairing atau ngemanage kenta ngebantu kenta bener lah partner lah ibaratnya itu yang paling dibutuhin sih terus baru keluarnya dua terus dari tadi keluar kan dari tadi dua keren perjauh udah udah tiga kali empat kali yang jauh kesini pun juga dua kan dua terus kesini juga dua iya terus yang satu duanya sama sama pertanyaan gak ini nih lagi jajen coba jajen nih coba jajen tadi berapa aku tadi dua tiga lima iya dua tiga lima oke tuh limanya berarti jajen apa namanya lagi lagi lempar lagi tiga lima oke jajen lagi dua ini cuma kini doang hehehe iya lagi eh jajen jangan jangan ntar yuk 3 berarti 3 terus? 3 terus 3 sama 5 berarti jajah itu masalahnya lumayan besar besar terus kepikiran terus ini jajahnya masalah terus jadi ini 3 nya muncul terus 3 sama 5 nya keluar terus bantuan gitu ini harus gimana? harus ini apa itu? 3 nya? gimana? 3 nya? mengatasi 3 nya? mengatasi 3 nya? off the record aja bahaya nanti kalau tau semuanya enggak aku tau sih sebenernya enggak jangan aku baca ya iya iya baca baca kan kan dicima lumayan besar sih lumayan besar sih jajah itu kini mau uang kok ibu tapi ibunya bagi-bagi di kampung sana iya baca kalau punya jajah itu buat keluarga tapi keluarganya baik juga kan baik baik ya minta pinjam sisanya enggak ada gitu sekalian bikin kooperasi bikin kooperasi biar orang-orang yang datang ke kita nanti punya modal nih punya modal habis itu kita juga bisa melukarkan modalnya itu kan bagus tuh buat kita simpan pinjam oke masalahnya benar enggak bukan itu loh kalo mas yang di omongin ke kenta itu aku pernah cerita hahaha makanya udah diliat nih sama kenta iya bukan jadi aku tuh ini tuh aku kurang fokus itu aku aku kiyuin aja satu aja ini dia ada kepikiran sama satu orang lain yang ada relate nya 100% bener bener-bener aku dari dulu itu kepikiran sama satu orang iya eh tiap pagi malem itu eh aku enggak bisa ngomong ya itu kan itu aku enggak bisa ngomong ya tapi bener aku sebelum harusnya mau ngomong ke ini salah satu orang memikirin memikirin satu orang itu siapa tapi ini udah duluan iya beneran bisa gak bisa ngomong ya ini bener-bener banget mantap pacar ee buka hahaha enok banget kan pokoknya aku gak bisa sebut bukan pokoknya itu deh pokoknya bener aku kepikiran banget ya oh oke gimana dukun yang satu ini sombong loh dukun ini dukun tapi ini gak mau tau lagi ya hahaha tapi ini kan dadu dadunya muncul angkanya angkanya masing-masing beda terusan ya pokoknya ini ala hing salah satu jalan betul jadi kita yang bisa pilih salah beda jalan juga bisa pilih gitu kan pasti itu kan cuman alternatif jadi ini sebagai prediksi sebagai prediksi ini bukan untuk kita turuti tapi buat kita antisipasi sebenernya seperti itu kalian wajib gak percaya sama aku meskipun ini beberapa kali tepat 100% akurat tapi ini hanya untuk ibaratnya ya ini lah apa namanya gimana cara kita antisipasi ke depan karena caranya kita kalau si Kenta punya cita-cita si Jojen punya pengen maju seperti itu ya ini sangat antisipasinya seperti itu tapi aku ada yang mau nanya nih dari tadi nih boleh boleh itu cara ngelupain orang yang dipikirin aku itu gimana ya mantan dong itu mantan pacar mantan pacar beneran itu kepikiran banget tau dari sebenarnya udah lama itu sampai sekarang ya aku jujur nih sampai sekarang masih kepikiran bahkan kalau kalau siang kalau malum juga kadang kepikiran tuh pasti ya ya gimana tuh cara ininya cara biar lupa gitu gini sebenarnya biar kalau bisa sih kayak angkat teman gitu gimana sebenarnya gini ya kenapa kenapa apa namanya itu susah dilupakan iya 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 ini bukan tugas Sekia Temo hahaha Gue yang biar cara lupakan bantang-bantang Enggak, emang bukan tugas, tapi aku nanya gitu, motivasinya apa Gak, motivasinya karena sering ketemu, sering kontak, sering ngobrol Iya kontak, ngobrol juga Iya, sering ngobrol, itu jadinya masuk ke subconscious atau alam bawah sadar Iya bener, aku juga selama disini nih, bahkan sebelum pindah kesini aku juga sering mimpiin juga Kalau sering mimpiin gitu Sering banget Jadi ini caranya, kalau mau lupain gak, kita kepikiran cuci muka Kepikiran cuci muka, kepikiran cuci muka Kepikiran cuci muka Tapi gak apa sih kalau aku gak mau lupain Aku pengen lupain tau Oh oke Ini, ini ya Menurut Kiakmo Pengen tau? Oh iya, menurut Ki Kenta Menurut Ki Kenta Pasti dong, aku ada saran, menurut Ki Kenta gimana Ini kenapa kamu gak bisa lupa Kenapa tuh? Ini pengen lupa kan? Ini sebenarnya gak usah lupa Emang malah diterusin? Iya, emang gak usah lupa Jadi, lupa itu berarti ini Ini udah jadi seperti cat Cat Sekali cat Tapi gak bisa Hapus Gak bisa Hapus Ini cat lagi dari atas Warna misalnya ya warna kuning Ini warna birunya Cat lagi Tambah Tambah lagi Warna biru Gak suka lagi Warna merah Gitu Harusnya Ketamian cewek lain gitu Orang lain Yang lain Yang lain Yang lain Bisa Bisa Ini sekarang Jjen Misalnya Jjen Udah teman sama aku Kian Bo Karena Ini udah Yang Ada Jjen disini Tapi Misalnya Aku Kenapa ya waktu Misalnya aku Waktu SMA Waktu SMA aku gak suka belajar Jadi aku gak mau masuk kuliah ya Kenapa aku Kenapa aku Debi semangat Belajarnya Di SMA Tapi kalau aku Belajar SMA Semangat Aku masuk kuliah Aku gak mungkin datang ke Indonesia Ya bener juga Gak segini ya Iya Asalnya gak gitu Jjen Kalau misalnya Jjen Misalnya Mau Dbi belajar Banyak Di SMP Misalnya Tapi kalau Semangat Belajar di SMP Gak mungkin Ada di MOP Management Betul Betul Jadi walaupun Ini Di Di kehidupan kita ya Ada yang gagal Ada yang berhasil Berhasil Gagal Dua-duanya Cuma titik doang Ya Bukan Bukan garis Titik doang Ya Kalau misalnya yang kita gagal Tapi Dari gagal Bisa aku berhasil Betul Ini adalah kata-kata Dari Genta Ini Kita gagal Selesai Bukan gitu Bukan gitu Dari Tempat gagal Bisa aku Berhasil Gimana caranya Harus pikir Jadi itu Kehidupan kita Itu Aku mau bikin Konten Khususus Ini 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 beneran dong serius Jadi Entah ini Kalau kalian tahu Seperti itu Sebenernya In-depthnya Entah ini Ngeri Pemikirannya Aku bisa datang ke Indonesia Karena aku pernah gagal di Jepang Gitu Ini kita gak tahu ya Masa depan Jejen yang Orang yang baik Orang yang cantik Orang yang tip Jejen banget Belum tahu Bisa ketemu atau enggak Belum tahu Tapi Kalau misalnya yang ketemu Yang pacar Menikah Sampai nikah Misalnya ya Kenapa kita Bisa ketemu Orang yang Seperti itu Karena Udah pernah bisa Sama mantang Akhirnya ketemu yang Keren Ya Betul 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 Bener Kenapa Jadi Sebenarnya Gak usah lupa Gak usah lupa Kalau pikir Ya pikir aja Tambahin Tinggal Tambahin Biar lupa Ada lagi Cara melupain Yang paling Kan Betul Guap Makan lagi Tempengnya Menurut Aku Kenapa Kenapa Kita Berasa tidak bahagia Karena punya cita-citanya Itu dia Cita-citanya yang bikin kita beban Kalau gak punya cita-cita Udah cukup Berarti dia bahagia Tapi mereka gak pikir Sampai bahagia gitu Hidupnya selesai Misalnya Cita-cita-cita yang sekarang apa Misalnya yang mau Nabun duit 100 juta Misalnya Ini udah dapat 100 juta Udah selesai gak Gak mungkin Mungkin tambah lagi 200 juta 300 juta Cita-citanya gak selesai Mau punya mobil Aku pengen punya mobil Setelah punya mobil Gak mungkin Aku pengen Gak mungkin selesai Aku pengen punya rumah Pengen punya motor Motor keren Mobil-mobil yang lebih keren Pasti Jadi gak berasa bahagia gitu Gak berasa Berasa tidak bahagia gitu Itu ya Yang dibilang orang Kalau ingin bahagia Manus banyak bersyukur Yang punya aja Tapi kalau terlalu gitu ya Gak punya cita-cita maju lagi Itu dia Bisa lupa orang ini Bisa lupa orang mantang Yang pacar sekarang doang Berarti? Harus digas ya sekarang ya Harus bener-bener mikirin ya Sekarang ya Biar keren Nanti kita kasih tips-tipsnya Oke Tapi gimana? Ramalanku oke? Oke 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 banget Oke banget Tapi aku Ya mudah-mudahan aku bisa dapat Mobil Februari Terima kasih ya Ini ya ikut channel aku juga ya Pasti Ya makasih banyak Makasih banyak sama Kenta Makasih sama Jojen Kalian kalau mau lihat Habis ini kita ngobrolin apa sama Kenta Di channel Kenta Oke Aku pengen yang lebih dalam Buat aku Aku pengen tau lebih dalam Oke Masa kan kan pastinya Terus nonton linknya aku kasih Ya bye Sampai jumpa Sampai jumpa